Welcome to Fun Science! Keren sih, tapi aku gak percaya. Kalau gitu kita coba sendiri aja yuk. Ini maskernya kenapa dipanggil diri ini ya? Buat kamu. Iya sih, tapi... Fun Science! Hi friends! Welcome to Fun Science! Bersama aku Darius. Dan aku Trevalia untuk membahas ilmu pengetahuan alam yang tentunya super fun! Eh Treva, aku bingung banget nih. Tadi kan aku mau jalan-jalan. Tapi aku bingung pake masker yang mana? Yang ini atau yang ini? Buat matching-in outfit aku yang udah keren banget nih. Tapi pake masker gak perlu matching-matchingan. Ini juga dua-duanya tipis banget. Gimana coba kalau kita buktiin efektivitas dua masker ini? Iya sih, tapi caranya gimana? Sebelum itu, kita coba uji pengetahuan friends dulu yuk! Aku hari ini pake masker jenis yang mana? Aku lagi pake masker yang KF94. Oke, jadi sekarang boleh ditandain. Kenapa sih kamu pake masker yang jenis dakbil hari ini? Karena lebih nyaman dan cocok untuk saya. Nyaman misalnya. Nah, kalau menurut kamu dari ke-6 jenis masker ini, mana yang masker yang paling efektif? Masker ini, dakbil. Ini. Kalau menurut kamu, kenapa? Karena dia sih lebih ketat ya. Karena dia lebih menutupi samping-samping sama bagian atasnya. Nah, itu jawaban dari friends. Eh, tapi kok aku tambah bingung ya? Kalau gitu kita coba sendiri aja yuk. Ini aku udah punya masker. Ini kita punya air, kita bakal semprot airnya ke masker-masker itu. Oke. Mau mulai dari mana nih? Masker yang tadi aku bawa deh. Boleh, boleh, boleh. Ini masker ini nih, aku sering pake. Coba. Wah, tembus. Wih. Gak aman dong. Gak gitu juga sih. Coba kita coba yang ke selanjutnya. Kelihatan air-airnya. Coba kita yang ini. Ini namanya KN95. Wah, kelihatannya tebal nih. Harusnya sih aman. Tembus gak? Belum, coba lagi. Tuh, gak ada merah-merahnya. Dari depan gak kelihatan merah-merahnya. Gak tinggi pas, keren. Bagus, tapi. Lumayan. Kalau yang ini guys, namanya KF94. Nah. Gak kelihatan merah-merah juga. Berarti aman. Yang ini, Medis Triply. Nih, papa aku sering pake ini nih. Aku juga sering kok pake ke sekolah. Coba lagi. Wih, aman juga. Aman, 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 aman. Yang terakhir kita ada masker kain. Kelihatan ya dari depan. Iya, berarti tembus. Tembus, tembus. Pantesan kamu tadi bilang keefektifan masker itu penting. Tentunya dong. Karena masker-masker ini punya fungsi yang beda-beda. Kita bisa sesuaiin dengan kebutuhan kita. Untuk penjelasannya, kita bisa nanya Profesor Sains. Prof, jelasin dong. Halo, friends. Seperti yang sudah kita tahu, ada banyak jenis masker dengan keefektifan dan kegunaan yang berbeda-beda pula. Ada masker sekuma dan masker kain yang bisa digunakan oleh para pengguna jalan. Masker yang memiliki motif dan bentuk yang bermacam-macam ini lebih ramah lingkungan karena bisa dicuci setelah digunakan. Namun begitu, kedua masker tadi kurang mampu untuk menyaring partikel debu friends. Kalau masker medis yang biasanya berwarna hijau atau biru biasa digunakan oleh tenaga kesehatan. Fungsi utamanya adalah menghambat penyebaran infeksi sehingga harus dibuang setelah digunakan dan tidak boleh dipakai terlalu lama. Begitu pula dengan masker KN95 dan masker KF94. Bukan hanya tetesan partikel tetapi percikan dari penggunanya juga bisa terhalau sehingga mengurangi risiko penularan virus. Dengan catatan, memakai maskernya harus dengan benar ya friends, menutupi mulut dan hidung, serta tidak memakainya terlalu lama. Oh, ternyata beda-beda ya? Iya. Ini maskernya kenapa dipanggil tripli ya? Tripli, tripli. Ini tripli, bos. Nih, coba ya aku buktiin. Ini dipanggil tripli karena... Lihat dalamnya. Ada tri layer. Dan masing-masing layer ini punya fungsinya masing-masing. Wah, keren banget. Aku baru tahu masker ada tiga layer. By the way, kamu pernah naik balon udara gak sih? Yang di Kapadokia itu loh. Balon udara? Iya. Gak pernah sih. Kamu gimana? Ya, juga gak pernah sih. Tapi abis ini kita bakal bikin eksperimen yang ada hubungannya dengan balon udara. Eh, tapi kita gak harus ke Kapadokia dulu kan? Ya, gak usah. Di sini aja. Ah, mantep-mantep. Friends, kalian tahu gak sih kalau masker dan penggunaannya sudah muncul sejak ratusan tahun lalu di masyarakat? Masker bukanlah hal baru karena wabah sudah ada sejak masa silam. Misalnya wabah Black Death pada abad ke-14 yang menyebar di Eropa sehingga muncul penggunaan benda mirip masker wajah. Pada abad ke-17 bentuk masker yang digunakan berbentuk seperti burung dan ditujukan untuk menghadapi penyakit saat itu. Barulah pada abad ke-19 masker terbukti efektif terhadap debu secara teoritis. Desain masker pun semakin berkembang hingga saat ini terentunya dengan keefektifan dan kegunaan yang berbeda-beda pula. Namun, masker secara umum digunakan untuk menangkal wabah penyakit menular seperti flu maupun kabut asap dari industri modern. Saat pandemi SARS tahun 2003 dan kabut asap pada tahun 2012, masker-masker yang dapat menyerik partikel PM25 pun mulai dikenal. PM25 adalah materi polutan udara yang berukuran sangat kecil, yakni sekitar 2,5 mikrometer. Masker-masker tersebut antara lain jenis masker N95 dan KN90 seperti yang kita kenal sekarang ini. Nah, kamu udah lihat videonya kan? Keren sih, tapi aku nggak percaya. Loh, kenapa nggak percaya? Itu pasti ada talinya kan? Gimana kalau kita coba buktin sendiri aja? Ini kan udah ada bahan-bahannya nih. Pertama-tama, ini kita nempelin dulu ke sini. Oke, berarti harus pakai lakman? Iya. Bisa nggak sih? Nah, nggak bisa. Maskernya malah bolong. Apa jangan-jangan kita yang salah ini? Ayo kita tanya Profesor Sains. Yuk. Nah, percobaan yang kalian lakukan tadi memang banyak sekali beredar di internet. Kalian sudah beberapa kali melihatnya juga. Sekilas, percobaan tersebut tampak memungkinkan untuk dilakukan. Namun sebenarnya, percobaan tadi tidak benar ya, Friends. Masker yang kalian lihat di video dapat terangkat karena bantuan tali yang diikatkan ke masker. Atau seseorang yang mengangkat maskernya langsung. Hal tersebut karena konsep balon udara hanya bisa terbang ketika udara panas di dalamnya memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada udara dingin di luar. Lilin yang digunakan mungkin cukup panas. Tapi maskernya tidak cukup tertutup dan bahannya membuat udara hanya melewati maskernya. Bukan membuatnya terbang. Alih-alih mengangkat masker ke udara, panas dari Lilin, malah berpotensi membakar masker medis yang dipakai untuk percobaan. Jadi, hati-hati ya, Friends. Kalau mau membuktikannya juga. Wah, ternyata begitu. Iya, pantesan aja. Ini maskernya bolong, bukannya terbang ke atas. Benar tuh. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam mengelola informasi yang kita dapatkan dari internet. Betul, betul. Soalnya kebanyakan palsu. Iya, iya. Karena tadi sudah dijelaskan, hari ini kita mau buat reaksi apa nih dari masker? Nah, hari ini guys kita mau bikin ikatan rambut dari masker. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ih, udah jadi tuh. Iya dong. Nih, dasi kupu-kupu buat kamu. Aku juga tau kali ini dasi kupu-kupu. Iya, iya, iya. Dan ini ikatan rambut buat saya. Eh, keren banget sih. Masker yang kita pakai sehari-hari bisa jadi barang yang kayak gini. Friends juga jangan lupa coba ya. Aku mau nanya nih, kita buat kayak ginian harus pakai masker baru atau masker lama ya? Sebenarnya sih tergantung kalian sendiri ya, kalau mau ramah lingkungan kita bisa pakai masker yang sudah pernah terpakai alias bekas. Tapi harus ingat untuk dicuci dan dikeringkan dulu karena masker tentunya kotor. Keren banget tuh. Dan sekarang kita juga jadi tau kalau misalnya masker itu gak boleh sebarangan pilih masker karena mereka fungsinya beda-beda. Nah, keren kan? Nah, makanya saksikan terus di Fun Science. Bersama aku Darius. Dan aku Trevalia. Jumpa kami di episode selanjutnya. Dadah!